Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channelnya TCTV keluarganya Mang Irin dan video kali ini adalah video hunting tentang kereta api istimewa kali ini saya hunting di seputaran Gado Bangkong dimana disana sedang ada pembangunan jalur kereta cepat bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channelnya TCTV dan bunyikan masingnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari TCTV oke inilah suasana-sasana Gado Bangkong dimana ada KRD Bandung Raya disana yang sedang berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju pada larang oke sambil melihat kereta tersebut melintas ada baiknya kita kupas-kupas dulu tentang apa yang dimaksud dengan kereta istimewa kereta api istimewa adalah kereta api komersial yang diresmikan pada tanggal 28 September 2019 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi dirut Direktur Utama PT KI Edi Sumoro yang berkepatan dengan ulang tahun ke-74 KI untuk informasi harga kereta istimewa adalah 19 jutaan per sekali jalan kereta ini terdiri dari dua kereta dengan total kapasitas 40 penumpang kereta istimewa dilengkapi dengan meja panjang untuk kepentingan rapat yang dilengkapi kursi empuk dengan sentuhan klasik yang elegan layar hebat dan proyektor untuk presentasi juga disediakan ada sofa duduk layaknya ruang tamu dilengkapi dengan meja-meja yang lebih kecil untuk menampung grup kecil fasilitas yang disediakan seperti ruang rapat, lounge, mini bar, karaoke, musola, dan toilet baiklah itulah sedikit ulang ulasan tentang kereta istimewa terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video informatif berikutnya di channel TCTV keluarga mahirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati